Kemarin ketika pertandingan pertama, Arema keluar menang, terus dihung kalah. Dia bukan jaminan, terus setelah Persibura kalah dia mengalami menol dendam. Itu tidak ada jaminan seperti itu. Persi Gabo kalah di kandang, begitu keluar kemarin dia juga dapat poin. Jadi tidak ada dalam pemikiran saya, tidak ada, oh sekarang Persibura oke, tahu Persibura setelah kalah. Tapi bukan berarti setelah kalah terus mereka dendam. Justru kita waspadai kebangkitan dari Persibura, dari lawan. Saya Anggara Saputra, jangan lupa like dan subscribe berita saya. Terima kasih. 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 hai 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 tupu langkah panjang Terima kasih. 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 Terima kasih.